Ustaz Yusuf Mansur memuji band asal Garut, Voice of Baceprod yang kini tengah tur Eropa. Voice of Baceprod atau VOP adalah band yang saat ini tengah naik daun. Selain penampilannya yang berhijab, personel band itu juga memiliki kemampuan bermusik yang ciamik saat membawakan lagu-lagu metal. Ustaz Yusuf Mansur mengatakan, masyarakat Garut pasti bangga dengan band tersebut. Pasalnya, band metal itu bisa menampilkan hijab sebagai salam perdamaian. Garut pada bangga nih. Nawaitunya, menghadirkan hijab, jilbab, sebagai salam perdamaian. Agar gak bikin Eropa ketakutan, geli, takut, jijik, sama hijaber, jilbaber, ini beda banget, tulis Yusuf Mansur melalui postingan di akun Instagramnya. Berkaca dari fenomena VOP, Yusuf Mansur mengatakan kini anak-anak Indonesia sudah tidak minder lagi melihat bangsa lain. Ia juga mencontohkan fenomena lainnya mengenai hal tersebut. Belum lama, ada siswi Ma'arif yang manggung hasil kreasi fashionnya di kancah internasional di Perancis, Anak SM Uloh, Jilbapan juga, relatif, SMA, Madrasah, keren dah, tulisnya. Sejumlah netizen pun setuju dengan pernyataan Yusuf Mansur. Garut punya A, tulis seorang netizen. Bangga banget sebagai warga Garut, Ustadz et Yusuf Mansurnyu mohon doanya putri dan ponakan sedang mengikuti Nisfu Sanah di Etmanarulhuda garis bawah ofisial Tasik Malaya, mudah-mudahan dilancarkan dan sehat selalu. Amin, tulis netizen lain. Merinding tas bacanya, tulis salah satu netizen. Panggung festival Transmusicals, Renes Perancis pecah saat band metal asal Garut Voice of BC Pro, VOP, tampil. Marsha, Widi dan Siti tampil apik dalam ketika membawakan lagu-lagu beraliran metal itu. Di sela-sela penampilannya itu, Marsha menyiapkan ribuan penonton dengan mengungkapkan kalimat yang membuat penonton bergemuruh. Ia mengatakan bahwa kedatangan VOP ke festival musik itu bukan hanya untuk mewujudkan mimpi mereka tapi sebagai pembuktian bahwa hijab adalah tanda dari kedamaian, cinta dan kecantikan. So I'll tell you now, we actually came here not only to make our dream come true, but also to show you that hijab is a sign of peace, love, and beauty, ungkapnya di hadapan 3.000 penonton. Sontak ucapannya itu mendapat teriakan dan tepuk tangan yang bergemuruh dari para penonton. Setelah itu Marsha melanjutkan kembali ungkapannya itu dengan mengatakan, jika ada yang bertanya pada mereka tentang hijab, apa yang bisa mereka perbuat? Marsha menjawab bahwa inilah yang bisa mereka perbuat sembari melanjutkan kembali performnya. Di sisi lain, sang drummer VOP, Siti mengungkapkan pengalamannya bisa tampil di depan 3.000 penonton. Menurutnya peristiwa besar itu akhirnya bisa ia capai. Kesampian juga manggung depan 3.000 penonton dan enggak duduk, ujar Siti di salah satu unggahan Instagramnya. Sementara basis VOP, Widi mengungkapkan pengalamannya dengan rasa haru, ia akhirnya bisa menemukan keindahan yang ia tunggu-tunggu selama ini. Terima kasih telah menonton.